Nah backup, jadi backup kita, kita baru lagi ada pergantian sistem ya Tadinya kita, nama backup kita kan time machine backup ya Teman-teman mungkin ada yang tau ya Jadi di D-Wipe itu kita bener-bener ada auto backup jalan ya Jadi kalau semua website teman-teman itu setiap hari kita backup Automatic, gak perlu ngapain ngapain ya Kita udah backupin setiap hari Setiap hari kita backupin Dan data backupnya kita simpan bahkan sampai tiga bulan kebelakang Ya, kayak gitu Setiap hari kita backup Ada backup harian, ada backup mingguan, dan ada backup per bulan Nah datanya semua kita simpan sampai tiga bulan Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada file, file kampus, gak sengaja gitu ya Nah tinggal masuk ke menu ini, ya ke menu akronis Akronis backup Ya, tinggal masuk ke sini Nah, itu ada tanggalnya kan Ya, kelihatan ya Nah, tanggal 28 Backup tanggal 27, ya kan 26 Ya, tinggal pilih aja nih Mau backup yang tanggal berapa Sampai Adanya sampai ke Desember kan Ya, tiga bulan lalu Jadi tinggal itu nih, backupnya Tentu lah misalnya backup yang tanggal 23, ya Ya Bedanya TMSI backup sama akronis apa ya, Pak? Oh, oke Pertanyaan bagus ya TMSI backup itu teknologi kita yang sebelumnya Backup sebelumnya, Pak Mas Jadi, kita sekarang lagi berani ke akronis Akronis ini lebih canggih Dari yang TMSI backup sebelumnya Jadi untuk server-server kita yang baru Ya, kita sudah mulai munculin akronis Lalu, si panelnya Mas Basis TMSI backup Gapapa, itu juga bagus sih ya Ehm Tapi, nanti kedepannya kita akan ganti ke akronis semuanya Ya Kalau yang itu, Pak Yang tak akronis Di backupnya berapa periode setahun? Setiap hari Setiap hari Kalau yang di TMSI backup, sama juga Setiap hari juga Sama Kayaknya kalau yang TMSI backup, kok Seminggu sekalian atau dua minggu sekalian gitu deh Ah iya, lebih lambat makanya TMSI backup itu Waktu kita kemarin uji coba Ehm Kan kita sudah jalan berapa tahun ya Gitu ya Jadi sering kali backupnya itu lambat Jadi kadang-kadang Kita sebenarnya server-server setiap hari Tapi Dia kelarnya lama Kadang bisa dua hari baru kelar Jadi karena Kalau begitu Akron kita makin banyak kan Ya Jadi dia kayak ngantri gitu Sistemnya Jadi makanya kita berarti ke akronis Waktu itu Pernah chatting sama Akronisnya itu kan Jadi Ehm Kalau si Ehm By machine itu bisa backup Setiap hari bisa Tapi Berbayar Kalau mau setiap hari bisa Tapi berbayar Setiap hari bisa Berbayar Setiap hari Iya Free 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 Gratis Gratis Oke itu pilihan sih ya, boleh pakai, itu buat wordpressnya kan ya buat wordpress, kita sih rekomen tetap pakai juga sih ya wordpress, untuk wordpressnya backup aja juga kalau updraft plus, nanti pun dari wordpress dia bisa langsung lebih cepet ya kalau ini, ini udaratnya lebih ke sisi filenya, file sama database nya level yang lebih dalam lagi ya gitu updraft plus saya rekomen tetap ya updraft plus sama bener, iya sama pilih tanggal, nanti pilih ada file ya, bisa restore dan dia lebih cepet, makanya kita happy banget kita udah uji coba ini dari beberapa bulan lalu ya akonis ini, kalau temen-temen udah tau software backup yang udah terkenal sebenernya ya jaman dulu, jaman desktop, kapan ini dia udah ada udah 20 tahun ya dan dia teknologi yang paling cepet ya, jadi kita dan dulu itu, saya sebenernya udah ngincar ini jadi udah lama, kalau disini tapi dulu dia belum support cPanel gitu, dulu-dulu belum support cPanel baru tahun lalu dia support cPanel jadi begitu dia mulai support cPanel saya mulai approach ke mereka minta demo kalau kita coba install di server kita ternyata bagus, stabil makanya kita mulai migrasi kesana semua ya, jadi 90% server kita udah di atas semua jadi semuanya di backup disana setiap hari nah, kayak gini, contohnya kayak gini ya, akonis temennya oke, bisa pilih restorenya mau file atau database nih ya, pilihkan ya, file atau database atau bahkan email, mailbox juga bisa restore, mailbox, kalau di timesy backup gak bisa restore mailbox ya kan, nah dia bisa bisa sampai mailbox